Halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Baik ya, Alhamdulillah Oke anak-anakku semuanya Kali ini bersama Mr. Abbas kalian akan belajar Terkait dengan icons pada tools di software paint Kenapa harus belajar itu Mr? Ya karena icon tersebut akan kita gunakan untuk berlatih desain pada jenjang-jenjang berikutnya Gambarnya sama pun Mr. Ya gambarnya sama dan hampir mirip-mirip Kali ini kalian harus tahu nama dan bentuk gambar iconnya seperti apa Supaya tidak lupa dan tidak bingung Nah tidak bingung saat nanti kalian praktek Oh ini untuk menggambar Membuat garis Menghapus Dan ada pun detail untuk materinya Ya Mr. Abbas sampaikan berikut ini Ya anak-anak semuanya Kali ini kita akan mengenal icon pada tools aplikasi paint Ya aplikasi paint untuk menggambar paint Biasanya itu ya Sebagai dasar desain Jika sebelumnya kita sudah belajar Langsung menggunakannya dan praktek Kita sekarang mengenal namanya anak-anak Pertama ini yang di atas ini anak-anak ya Nah namanya adalah pensil Apa anak-anak namanya? Pen? Pensil Ya untuk pensil ini gunanya adalah membuat bentuk garis bebas Dengan ketebalan yang ditentukan Ingat-ingat ya Fungsi pensil membuat garis bebas Dengan ketebalan yang ditentukan Dengan ketebalan yang ditentukan Garis itu ya bagian luar Daripada gambar itu juga disebut Garis namanya lines Nah anak-anak Kita akan membuat Menggunakan pen ini Nah dengan ukuran yang ditentukan Garisan kecil garisnya Garis lengkung Nah ini garis samping Tepi ya Nah outline sama dengan ya Outline Ini ditebelin lagi Nah lebih tebel ya Tebel lagi Nah lebih gede lagi Lebih tajam Gede lagi Lebih tajam lagi Nah gitu anak-anak ya Fungsi pensil Ya ini pensil Ini ada pengertiannya juga Ya Nah ini pensil namanya Yang kedua Kita memahami tentang Oke kita hapus dulu Yang kedua Kita memahami tentang Apa ini Klik Fill which color Ya fill which color ini Memberi warna pada gambar dan background Untuk memberi warna pada gambar Tadi kita klik pensilnya Nah kita menggambar Kan gini Menggambar bunga Umpamanya ya Ini bunga Lalu Fill which color Nah Gambar bunga ya Setelah itu Kita klik ini Nah setelah situ Color one ini Kita ganti Untuk mewarnai Kasih-kasih warna tengahnya Nah merah Mewarnai gambar Nah jadilah bunga Ya Begitu juga untuk mewarnai Batangnya coklat Memangnya Dengan ukuran gede Nah Kita kasih warna Hijau Nah ya Jadi ini fungsinya Mewarnai gambar Fill which color Selanjutnya Anak-anak Yang ketiga Yang kalian pahami Namanya adalah Ini Eraser Gambarnya penghapus Sudah jelas ya Menghapus bagian dari gambar Dan menggantinya dengan warna Sama dengan background Menghapus bagian gambar Dan menggantinya Warna dengan Sama dengan background Nah anak-anak Katolik Kita lihat paint ini Ini warna gambar Yang ini warna background Jadi kalau kita hapus Nanti Merah ini jadi warna Yang hijau Jadi warna merah Karena backgroundnya merah Seret Tuh Jadi warna merah ya Ini kembali lagi nih Andu Kita hapus Dia backgroundnya Jadi abu-abu Jadi kan merah tau Nah paham ya Color 2 itu untuk background Yang ini untuk warna utama nih Selanjutnya anak-anak Setelah kita belajar Pensil sudah Terus ini Find which color sudah Eraser sudah Selanjutnya kita belajar Tentang Color fixer Nah Color fixer Atau pick color Memilih warna Dari gambar lain Dan menggunakannya Untuk gambar Memilih warna Dari gambar lain Coba Ini ada gambar lain Bunga ya Kita kasih disini Ada Warnanya Kita ganti black dulu Pakai shapes Ini Mr.Bus Nah Pakai banyak shapes Ini Kita pilih Warnanya Pakai ini Kita pilih warna Merah Klik merah Disini Gak usah disini Biar warnanya sama Besok pada desain yang lain Ada ini namanya Color fixer Atau pick color Apa namanya anak-anak Pick color Kita belajar empat ini Kita taruh Ambil ya Pick color Kita klik Lalu kita Ambil warna merah Kita taruh disini Tling Nah pick color Kita ambil Ambil warna hijau Disini Taruh Warna hijau Disini Ambil warna Coklat Disini Kita ambil warna Coklatnya Di tangkainya Click Nah dia Ganti otomatis Nah kita tidak harus Mencari disini Anak-anak Untuk menyelesaikan Gambar Nah besok warna Itu ada Gradasi Dan lain sebagainya Kita bisa mengambil Warna jadinya Anak-anak Kita mengambil warna Coklatnya udah Orangnya yang belum Nah gitu ya Anak-anak Ini fungsi Pick color Untuk mengambil warna Paham ya Anak-anak Ini konsep Desain awal Memilih warna Ini Mengenal Icon Icon Pada tools Aplikasi Pint Sebagai dasar Desain Cukup Tempat ini Dulu anak-anak Pertama Pensil Yang kedua Apa Failed which color Yang ketiga Eraser Yang keempat Adalah Pick color Atau color Pixer Nah ingat-ingat Gambarnya Gambar icon Seperti apa Namanya apa Dan fungsinya Untuk apa Gitu ya Diingat-ingat Ini fungsinya Mewarnai Pada gambar Fungsinya Menghapus Fungsinya Mengambil gambar Mengambil warna Ya Dari gambar lain Gitu anak-anak Semoga kalian paham Kalian bisa mencobanya Untuk mengambar Lalu mengambil warna Dari Gambar yang lain Terima kasih Anak-anak Selamat Praktek Besok Saat zoom Kita bahas lagi Terkait dengan Tools ini Dengan penambahan materi Yang disampaikan Via zoom Ya Kalian cukup praktek Di rumah Belum ada Pengumpulan tugas Nanti saat zoom Kita coba Untuk mencoba Mereview Dan misalnya Bersanya Nomornya Badu Ini namanya apa Rahmat Ini namanya apa Fulan Ini namanya apa Pak Dadap Ini warunya Warna Ini Ini namanya apa Fungsinya apa Pak Dadap Pak Waru Ini fungsinya apa Gitu Nomornya Nama kalian Pak Dadap Pak Waru Fulan Rahmat Rahmat Gitu Nomornya Nanti Mr. Abbas Panggil satu-satu Dan menanyakan tersebut Demikian anak-anak Selamat belajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax